Oke friends, welcome to Servant Gaming Jadi pada video kali ini, gue bakal memberikan tips Kepada teman-teman cara menyelesaikan Quest rangkaian dari Gourmet Supremos Jadi quest ini ada 6 macam Dan kita harus selesaikan quest harian 1 buah pada saat terakhir Jangan khawatir, gue bakal memberikan dari awal Questnya ya, beserta lokasinya Dan bila kita selesaikan quest ini, kita akan mendapatkan Achievement dari Samurai Gourmet Dan Boom Sakalaka More Boom Sakalaka Oke friends, jadi misi yang pertama adalah Gourmet Supremos Assemble Atau Gourmet Supremos Maju ya Temui Sudong di antara Rito dan Pulau Narukami Seperti yang gue tandai di peta Lalu ambil Sakura Bloom di Medan Listrik Jangan lupa untuk masuk menggunakan Elektrogranum di Medan Listrik tersebut Lalu berikan spesial Sakura Bloom kepada Sudong Maka questnya akan selesai ya Setelah quest pertama selesai, maka quest kedua akan otomatis Terbuka, yaitu adalah The Gourmet Supremos Of Srend and Sakura Jadi kita cukup pergi ke Kuel Narukami Dan berdiri tepat di depan Pohon Sakura Maka questnya akan selesai ya Lalu untuk quest ketiga adalah The Gourmet Supremos The Cesar Strader ya Jadi kita harus pergi ke bagian utara dari Kujo Enkemen Seperti yang gue tandai di peta Lalu kita bisa temui Sudong ya Lalu ambil umpan kepiting Letakkan umpan kepiting di dekat Pohon Sakura Lalu ambil beberapa kepiting di dekat Pohon Sakura Maka kita akan mendapatkan Thunder Sakura Crab ya Serahkan kepada Sudong Thunder Sakura Crab tersebut Lalu questnya akan selesai Untuk quest keempat adalah The Gourmet Supremos The Deep Diverse ya Jadi kita harus masuk menuju ruang bawah tanah Lebih tepatnya menemukan si Sudong tersebut ya Pergi ke bagian kanan dari Serpent Head Lalu kita akan melihat ada lubang besar ya Lalu kita bisa masuk ke lubang tersebut Untuk masuk ke bagian bawah tanah Lalu temui Sudong Terima kasih telah menonton! Ambil Fresh Seekers Lalu serahkan kepada Sudong ya Maka questnya akan selesai Untuk quest kelima The Gourmet Supremos On The Road Atau Gourmet Supremos Di Perjalanannya Kita cukup teleport ke kota Inazuma Maka Sudong akan berada di bagian kanan dari Catherine di Inazuma ya Lalu bicara dengan Sudong Teleport ke Chinju Forest Lalu temukan Kamei Munisika Pria berpakaian Samurai Ungu ya Cari 3 bahan masakan di dekat sekumpulan Hilucar yang tertidur Lalu pergi ke lokasi memasak Maka questnya akan selesai ya Lalu untuk quest ke enam The Gourmet Supremos The Important of Eating Well Kita harus selesaikan misi harian terlebih dahulu Yaitu The Quest Supremos Breakthrough Thinking ya Jadi kita harus tunggu sampai kita mendapatkan misi harian dari Gourmet Supremos yang pertama Setelah teman-teman mendapatkan misi tersebut Bicara dengan Sudong Pergi ke One Million Restaurant Lalu bicara dengan Chef Mao Berikan Cui Jun Chill dan Fall kepada Chef Mao Disini kita harus ambil Alternative Ending Untuk mendapatkan World Quest terakhir dari Gourmet Supremos Dengan teleport ke Sinki Village di bagian barat dari Wuwang Hill ya Lalu pergi ke depan untuk bicara dengan Xiangling ya Xiangling yang berada di antara bambu-bambu tersebut Lalu bicara dengan Sudong untuk menyelesaikan quest harian dari Gourmet Supremos bagian pertama ya Nanti bakal ada bagian 2, 3, 4 ya Ini baru bagian pertama Setelah selesai misi harian Kita bisa teleport ke tempat lain Lalu kembali ke kota Inazuma Maka kita akan menemukan Parvaneh di bagian kanan dari Catherine Bicara dengan Parvaneh Bertemu dengan Sudong Lalu bicara dengan Sudong ya Kalahkan musuh Setelah kalahkan musuh Kita bisa bicara dengan Julie Lalu temukan Kame Muneshiha Samurai yang berbaju ungu tersebut ya Lalu bicara dengan Kame Muneshiha Untuk menyelesaikan quest ini ya Oke friends Gua saya itu saja video untuk kali ini Terima kasih sudah menonton Jika ada teman-teman kewikungan Atau kurang jelas penjelasannya Bisa tulis di kolom komentar ya See you next in video Bye-bye